hai 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 pastiin teman-teman tanya staf hotel dulu dan punya informasi yang cukup soal spot-spot utama di area Zao Onsen ini karena tempatnya luas banget jadi harus ekstra hati-hati supaya nggak nyasar waktu balik ke hotel seger habis mandi habis onsen udah sore udah mau jam 5 masih terang kali ini cuacanya cerah banget kita dipenuju ke Zao Rupuy untuk lihat Ice Monster eh bukan Ice Monster Snow Monster tapi ada illumination nya dengan light up malam nanti jadwalnya sih biasa jam 5 mah mungkin karena hari ini cerah mungkin ada perubahan waktu ya di Snow Monster itu juga di tempat yang sama ada satu corner bakalan dijadiin tempat illumination untuk light up jadi lihat Snow Monster nya itu dengan efek light up aduh susah ya maskeran sama kacamata berembun nggak ada orang buka dikit nggak apa-apa lah ya kira-kira sekitaranku kayak gini nih ya area lokalnya banyak penginapan tradisional Ryokang gitu terus sama hotel biasa juga ada City Hotel terus ah hotel yang 4star juga ada terus nggak jauh dari sini ada bus umum 20 menit itu ke Yamagata station kalau mau nginep di sana di sana juga bisa cuma repotnya tiap pagi teman-teman mesti ya siap-siap dari stasiun Yamagata dan area sekitarnya itu ya bawa mungkin koper kecil atau skiware nya dan lain-lainnya untuk bawa ke daerah jauh sini sebenarnya lokasinya strategis kalau tinggal di daerah deket jauh onsen hotel atau liftnya ini dari hotelku dari Ryokangku nggak sampai 15 menit jalan kaki udah sampai di jauh Robwe jadi cukup strategis sebenarnya sih ya ini spot yang bener-bener strategis jadi teman-teman harus cepet-cepet bookingnya tau sendiri orang Jepang tuh kalau jalan-jalan tuh well-planned ya jadi bener-bener di planning banget sama orang Jepang dari jauh-jauh hari booking hotel kendaraan tiket skiware dan lain sebagainya nah kalau teman-teman pengen dapet posisi hotel yang strategis yang deket sama tempat main ski and snowboard nya kayak gini nih deket ya itu ya paling enggak ha minus satu setengah bulan mungkin tergantung hotel ada yang udah buka bookingan atau belum ya atau ha minus dua bulan bisa coba di search bisa coba di booking nah kalau udah dapet di daerah sini ya enak banget dibanding di deket Yamagata station karena kita mesti pulang dan pergi naik bus eh ya makan waktu atau atur waktunya dan lain sebagainya ya balik lagi ke masing-masing kita mana yang enak kalau saya prioritas pengen deket di tempat main ski supaya waktu yang kita pakai bisa efektif nih yang pagi jam 8 sampai jam 5 udah pada selesai main nanti jam 5 sampai jam 9 malem giliran para nighter night skier night snowboarder yang main jadi malem-malem juga masih bisa main ya mungkin orangnya lebih sedikit daripada pagi siang sore tetap bisa enjoy walaupun gelap ada keseruannya sendiri main ski malem-malem atau main snowboard malem-malem nanti saya juga bakalan coba main ski dan snowboard mungkin snowboard lah ya pengen belajar bisa bener-bener lancar ini sepanjang jalan onsen alabi ya jadi daerahnya juga ini jauh terkenal dengan sumber mata air panas banyak banget tempat pemandian air panas onsen di jauh udah banyak orang maskeran lagi biar nggak ditegur so buat teman-teman yang udah bulak balik Jepang tapi belum pernah ke daerah Tohoku bagian atas dari Ibaraki Fukushima Niigata Yamagata Sendai Miyagi Aomori Akita itu salah satu destinasi ini favoritnya tur domestiknya Jepang jadi kalau misalnya udah bosen dengan golden route udah bosen dengan alpin route udah rutenya yang itu-itu mulu ya sekali-sekali bisa order met bisa request ke agent atau ke siapapun yang temen-temen kalian kenal untuk bikinin tour ke Tohoku ini karena banyak banget hidden place hidden gem yang ada di Tohoku area ini ya dan salah satunya adalah Zao Oke nggak berasa udah nyampe di deket Zao Robway kita siap-siap ngantri untuk beli tiket Robway ke atas buat lihat snow monsternya dengan illumination stay tune terus yuk ikutin terus perjalanannya nah temen-temen usahain kita itu dateng jam limaan atau sebelum jam lima ngantri ya karena rame banget ini aja udah dateng cepet ngantrinya dari loket sampai ke depan gondola mau setengah jam lebih antriannya jelas outdoor suhu sekitar minus 3 sampai minus 7 jadi temen-temen juga harus prepare semuanya segala macem perlengkapan untuk winter supaya nggak kedinginan dan juga harus diatur bener time management nya dari berangkat naik gondola sampai nyampe ke snow monster illumination nya mau berapa lama di atas sampai turun lagi karena mau pulang juga ya turun gondola buat pulang itu ngantri juga di luar outdoor malem makin dingin cuacanya jadi temen-temen harus bener-bener hati-hati dan perhitungkan semuanya oke enjoy the view kita ketemu lagi di atas di snow monster illumination selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton